Bab 428 Nona, apa ini cukup? Setelah melihat kalau kedua tiket tersebut tujuan negara Zakura, Dante sedikit tercengang. Kamu juga mau pergi ke negara Zakura? Benar. Fardina mengangguk sambil tersenyum dan berkata, produk kecantikan dan perawatan kulit baru yang sebelumnya diluncurkan menggunakan resepmu, kini menguasai lebih dari 30% pangsa pasar domestik untuk kategori yang sama, tidak bisa berkembang lagi. Sudah tidak menarik lagi di sini, jadi aku berpikir untuk pergi ke negara Zakura atau negara Goreyo untuk mengembangkan bisnisku, tapi kemudian aku dengar kamu juga akan pergi ke negara Zakura, jadi aku pikir aku akan ikut. Sekalian aku membawa seseorang untuk jadi pengawal yang melayani dan menungguku setiap saat. Dante. Benar. Fardina menunjuk ke arah pengemudi paruh baya di dalam mobil dan berkata, ini adalah salah satu pelayan dari keluarga Raifenku, mulai sekarang kamu bisa memanggilnya Pamantoy. Ingatlah untuk bersikap sopan kepada Pamantoy, dia adalah seorang master di puncak tahap Eternals, kalau kamu main-main dengan Pamantoy sehingga dia memukuli kamu, aku tidak bisa menghentikan dia. Dante membeku, diikuti dengan reaksi gelengan kepala dan senyuman pahit. Ini bukan tentang membawa bisnis kecantikan ke negara Zakura, ini jelas merupakan kekhawatiran akan keselamatan Dante sehingga membawa pengawal untuk melindungi dia. Fardina, kamu tidak perlu melakukan ini. Perjalanan ke negara Zakura ini tidak dapat diprediksi dan kamu, seorang gadis, jangan. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, ekspresi Fardina berubah dan berkata dengan suara dingin, agak sedikit cemberut, kenapa kamu bisa mengatakan semua omong kosong ini? Bisakah kamu berpikir kalau ini semua bukan selalu tentang kamu? Aku pergi ke negara Zakura untuk menghasilkan uang banyak dan menciptakan reputasi bisnis untuk mengalahkan Savena itu, siapa bilang itu untuk kamu? R. Melihat Dante tidak bisa berkata apa-apa lagi, Fardina langsung menghadap ke samping, melipat kedua lengannya di dadanya sambil memutar matanya. Segera setelah itu, Paman Toy, yang berada di dalam mobil, melihat dia melakukan hal tersebut dan keluar dari mobil secara perlahan lalu menamparkan Dante dengan tamparan yang tampaknya ringan. Merasakan tekanan yang kuat, Dante mundur, tapi langsung menyadari kalau Paman Toy sudah mengikutinya pada saat yang sama dan telapak tangannya sudah dekat ke wajah Dante. Sialan, dia ini adalah seorang master. Dengan menghela nafas, Dante harus segera menggunakan cakranya dan melemparkan pukulan secepat kilat ke arah lawannya. Boom! Dante langsung ditampar hingga menimbulkan suara menggelegar, dengan ada sedikit darah yang keluar dari sudut mulutnya. Dalam hatinya, dia mengumpat, orang tua Sialan, dia benar-benar sebanding dengan master setengah langkah sempurna biasa. Nona, apa ini cukup? Fardina memiringkan kepalanya dan tetap diam, Paman Toy tersenyum melihatnya dan perlahan-lahan mengangkat telapak tangannya untuk menamparkan lagi, aura yang ia keluarkan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dante melihat hal ini dan buru-buru mengangkat tangannya untuk meminta berhenti. Jangan! Semua bisa dibicarakan baik-baik, tolong hentikan, senior. Dengan itu, dalam sekejap, Dante langsung menghampiri Fardina dan mengambil tiket yang telah dia siapkan untuknya, membungkuh dan mengatupkan kedua tangannya sebagai tanda terima kasih. Nona Fardina, jika ada sesuatu yang kamu butuhkan selama kunjunganmu ke negara Zakura, jangan ragu untuk bertanya, aku akan selalu siap sedia untukmu. Fardina merasa terhibur dengan ekspresi unik Dante. Fardina berhenti cemberut dan mengangkat alisnya ke arah Dante sambil melambaikan tangan. Ham, anak pintar. Ayo, berangkat. Ya, dua jam kemudian. Dante, Fardina dan Paman Toy sudah berada di atas kapal menuju negara Zakura. Di atas D, Dante bersandar di pagar, tersenyum menghadap angin laut yang kencang, melirik ke arah Fardina di sampingnya dan bergumam pelan, Fardina, kali ini aku sangat berterima kasih. Bab 429 bertemu pencari bakat. Wah, jangan pura-pura segan dengan aku. Kalau kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, jadilah anak yang baik dan turuti apa yang aku katakan selama perjalanan ke negara Zakura ini, juga layani aku dengan baik seperti yang kamu katakan sebelumnya. Dante mengusap hidungnya sambil tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Malam sudah larut. Dante tidak mau tidur, tetapi keluar kede sendirian dan bersandar di pagar dengan ekspresi gelisah di wajahnya. Menghitung jam, Sakuya seharusnya sudah sampai di negara Zakura sekarang. Dan tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya, kecuali bahwa dia pasti akan pergi ke kuil komunitas ninja. Entah dia sendiri yang masuk ke dalam jebakan, atau seseorang akan menangkap dia. Kalau begini, ini adalah kasus yang paling bodoh. Saat sampai di negara Zakura, harus menuju ke kota Sojo sesegera mungkin, berjaga-jaga di luar kuil komunitas ninja dan membawa Sakuya pergi segera setelah ia menemukan Sakuya. Sedangkan untuk Maeda, yang sudah berada di penjara bawah tanah kuil komunitas ninja, dia harus menunggu untuk mencari kesempatan nantinya. Masih memikirkan gadis kecil itu. Ada bisikan di telinganya dan Dante menoleh untuk melihat Fardina mendekat dengan santai. Ya, sekarang, apakah kamu sudah memikirkan rencana penyelamatan? Dante tersenyum pahit mendengar kata-katanya dan setelah menjelaskan garis besar rencananya, ia menambahkan, semoga saja dia belum tertangkap, kalau tidak, pertempuran sengit tidak akan bisa dihindari. Pertempuran sengit Fardina menatap Dante dengan sedikit terkejut. Kamu, kamu tidak akan mencoba melakukannya sesuatu di kuil komunitas ninja, kan? Kalau begitu, harus kukatakan, itu ide yang sedikit gila, kemungkinan untuk gagal menyelamatkan mereka adalah 100% dan ada 99% kemungkinan kamu akan mati. Mana mungkin Dante tidak tahu apa yang dikatakan Fardina. Tapi sekarang tidak ada pilihan lain, jadi dia mengangkat bahu dengan ringan, pura-pura santai, kadang-kadang dalam hidup kamu perlu mengambil risiko, mungkin akan ada beberapa kejutan. Fardina Setelah diam-diam mengutuk orang ini gila, tubuh Fardina sedikit menggigil, angin laut di sini benar-benar kencang di larut malam. Melihat hal ini, Dante melepas jaket miliknya dan memakaikannya pada Fardina. Fardina sedikit tertegun dengan sikap hangat Dante dan kemudian sedikit menoleh dengan senyum manis di sudut mulutnya. Setelah itu, keduanya diam untuk beberapa saat dan suasana perlahan-lahan mulai sedikit canggung. Setelah melihat tidak ada pergerakan Dante, Fardina memberikan tatapan jengkel kepadanya dan mengutuk Dante sebagai orang bodoh. Ahem. Setelah batuk ringan, dia berkata, Aku masih agak kedinginan. Mendengar hal ini, Dante langsung berkata, Kalau begitu, pergilah ke kamarmu, disana hangat. Fardina Orang polos ini Setelah menghentakkan kakinya dan menatap Dante dengan tatapan tajam, dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri dan bersiap untuk kembali, tetapi sebelum dia melangkah, Dante menarik lengannya dan kemudian jatuh ke dalam pelukannya yang hangat. Menatap pria yang begitu dekat dengannya, hati Fardina berdegup kencang saat ia dipeluk dengan begitu erat untuk pertama kalinya oleh seorang pria. Sekarang, apakah lebih hangat? Pertanyaan lembut Dante menenangkan hati Fardina, dia mengangguk perlahan, tanpa penolakan dan tetap diam dalam pelukannya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba terdengar suara berisik dari dalam kabin. Nona, kamu beruntung bisa bertemu dengan kita di Rapsodi. Benar, jangan menolak, selama kamu mau menuruti dan melakukan apa yang kita perintahkan, kamu tidak hanya akan menghasilkan banyak uang, tapi kamu juga akan terkenal di seluruh dunia. Aku, aku tidak mau. Kalian jangan sentuh aku. Meskipun aku terkenal di dunia, aku tidak mau reputasiku rusak. Aku tidak mau. Dante, Fardina kaget dan saling menatap tapi tidak bisa berkata-kata. Ini terdengar seperti seorang gadis yang bertemu dengan salah satu pencari bakat dari industri film negara Zakura. Setelah beberapa menit, seorang gadis yang mengenakan kimono dan dan selendang di pundaknya terlihat berlari keluar dengan wajah berlinang air mata, diikuti oleh beberapa pria. Penampilannya sungguh tidak menarik dilihat, seperti orang cabul. Kalian, jangan dekat-dekat. Gadis dari negara Zakura memperingatkan lagi dengan raut wajah ketakutan. Aku, aku adalah anggota utama dari klan Sendo, cucu perempuan kesayangan tetua klan Sendo. Kalau kalian berani menyentuhku, aku akan pastikan kalian semua akan mati tanpa jejak. Dan T. Fardina, gadis kecil ini, hanya menggertak, bukan. Bab 430 aku suka alasanmu. Meskipun mereka tidak tahu banyak tentang negara Zakura, mereka pernah mendengar tentang klan Sendo. Klan Monkrel juga merupakan salah satu dari delapan klan negara Zakura, tetapi kekuatan dan pengaruh mereka dalam semua aspek lebih tinggi satu tingkat di atas klan Monkrel. Di antara delapan negara Zakura, mereka berada di peringkat tiga teratas. Dan tetua klan Sendo bisa dibilang menempati puncak kekuatan di negara Zakura. Jika dia benar-benar cucu kesayangan tetua, kenapa dia bepergian sendirian? Dia seharusnya dikelilingi oleh para master yang melayani dan melindunginya, tidak mungkin dia akan diganggu seperti ini oleh beberapa para pencari bakat busuk. Hahaha. Para pencari bakat yang cabul itu terdiam sejenak, lalu mereka mulai tertawa terbahak-bahak. Nona, lelukonmu tidak lucu. Ham, kalau kamu benar-benar cucu kesayangan tetua Sendo, aku akan jadi pangeran agung yang paling disukai di istana oleh yang mulia. Ayo, tidak usah bicara omong kosong padanya, ini adalah tempat yang sangat cocok untuk kita bersenang-senang dan mengajari dia cara melayani pria, hehehe. Setelah selesai, dia dan beberapa para pencari bakat lainnya mengerubungi dan menggosok-gosokkan tangan mereka sambil berjalan ke arah gadis itu. Gadis itu begitu putus asa hingga akhirnya dia tidak punya pilihan lain selain melompat ke laut saat terpojok di pagar. Kalian jangan dekat-dekat. Satu langkah lagi dan aku akan melompat ke laut. Kalau aku mati, aku tidak akan melakukan apa yang kalian inginkan dan melakukan pekerjaan semacam itu. Yo, siapa yang caba kamu takut-takuti? Kamu mau lompat, cepatlah melompati. Kalau kamu tenggelam, kami akan menyelamatkanmu dan tetap menikmati tubuhmu yang sempuma ini, hehehe. Kalian, tidak tahu malu. Gadis itu mengumpat marah dan Fardina yang jauh di seberang, mengangguk lalu melirik dan te, kamu tidak mau menyelamatkan dia. Seorang pahlawan yang menyelamatkan wanita cantik selalu menjadi cin hasmu. Tidak mau. Dante menggelengkan kepalanya, sekarang dia memiliki banyak wanita di sekitarnya, kecerdasan emosinya tidak terlalu bodoh lagi. Menyelamatkan gadis ini di depan Fardina, bahkan jika itu benar-benar karena kejahatan, akan menjadi sebuah masalah bagi dia dan sebuah pelajaran dan Fardina akan dia terima melalui pamantoy. Selain itu, Dante masih terlibat dengan kasus hukum, jadi tidak ingin tertibat lagi. Gadis itu melihat para pria mendekatinya, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk melompat ke laut dan dengan mudah ditaklukkan oleh para pria itu. His. Dengan sedikit memaksa, beberapa pria merobek kimono gadis itu dan mengeluarkan tawa cabul saat melihat hamparan buah dada yang putih dan besar. Nona, kami janji akan bisa menampilkan tubuh sempurnamu di layar komputer ratusan juta pria di seluruh dunia dalam waktu kurang dari satu tahun. Hahaha hal. Bajingan. Pergi dari sini, kalian semua. Gadis itu berteriak dan dalam keputus asaannya, dia tiba-tiba melihat Dante bersandar pada pagar di seberang, matanya berkedip dan dia berteriak. Kakak. Tolong, tolong akul cepat tolong aku. Pergi. Kalau kalian menyentuhku, kakakku akan memukuli kalian, dia bisa mengalahkan ratusan dari kalian sendirian. Dante. Itu adalah cara yang bagus untuk melemparkan masalah pada orang lain. Segera setelah itu, para pria cabul itu menoleh ke arah Dante di seberang ruangan. Namun setelah melihat Fardina di samping Dante, mereka tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Fardina. Dengan rambut panjang yang tergerai dan jaket hitam yang menyelimutinya, bersama dengan aura unik Fardina yang dingin dan mendominasi, labagaikan permaisuri di tengah malam. Cekak. Luar biasa. Teman-teman, kita benar-benar beruntung malam ini, dua wanita cantik dengan gaya yang berbeda, itu sudah cukup bagi kita untuk memenuhi target kita selama bertahun-tahun, bukan? Ketika mereka bergumam, Dante menoleh ke arah gadis yang berusaha. Menutup tubuhnya rapat-rapat dan bertanya sambil tersenyum, Aku sangat kurus, dari mana kamu tahu kalau aku bisa mengalahkan seratus orang sendirian? Gadis itu memutar matanya sambil berkata jengkel dalam hati, dia tahu Dante tidak akan bisa melakukannya, tapi tidak ada orang lain di day ini. Lebih baik mencari seseorang untuk menarik perhatian para pencari bakat cabul ini daripada tidak melakukan apa-apa, sehingga dia bisa berusaha untuk melarikan diri. Setelah B pikir keras dan dia juga takut Dante akan meninggalkan dia sendirian, sehingga dia berkata, Karena kamu tampan. Orang tuaku mengatakan kalau pria tampan biasanya sangat kuat, terutama pria tampan seperti kamu yang terlihat kurus, tapi memiliki otot di balik pakaian mereka dan punya aura yang hebat. Pastilah kamu kuat. Puff. Fardina tertawa terbahak-bahak mendengarnya, sementara dia dan T mengusap dagunya dengan serius sebelum mengangguk perlahan. Ah, baiklah. Aku suka alasan itu. Terima kasih telah menonton!